selamat datang di channel sleeping dan hari ini bakalan nge-review Redmi 9i mana produk ini emang produk masih baru dan ini HP nya dengan baterai 5000 mAh dan Mediatek G25 dan katanya sih emang ini HP incaran banget ya dan untuk harganya ini di kisaran harga 1450 ya udah jadi di harga 1450 sampai 1,5 itu kalian udah bisa dapetin Redmi 9 ada produk terbaru dari Redmi dan langsung aja ya kita langsung unboxing HP nya untuk peksi kalau menurutku ini HP udah lumayan nih kalau buat kita main Free Fire tapi kita langsung coba kita unboxing lebih dulu HP nya dan ini mungkin videonya agak panjang ya karena ini bagian dari unboxing jadi buat kalian itu yang bilang Bang review HP ini HP itu gitu jadi semua konten yang aku masukin ke channel aku itu semuanya dari uang pribadi ya jadi HP HP yang aku review itu semuanya uang pribadi enggak ada uang dari sponsor atau sejenisnya itu enggak ada jadi aku bikin konten memang murni demi kalian ya langsung aja di sini kita koyak oke soalnya unboxing HP nya udah masih segel ya jadi kalau dibilang HPnya ini kayak HP siluman gitu masih agak susah dicari dari Xiaomi nya maupun kita ke tempat resminya gitu apalagi kalian belinya ke tempat resmi gitu kontor-kontor biasa agak susah sih dicari HP ini karena emang peminatnya katanya sih luar biasa enggak banyak enggak tahu speknya gimana sih oke ya langsung kita buka HP-nya yuk disini ada kartu terima kasih dari CEO nya Xiaomi ya CEO Xiaomi Indonesia Oke ini HP nya kita buka di luar dan ini yang dapat warna biru ya oke warna biru jadi nih warnanya kayak dock gitu oke ini layarnya drop display ya 5000 mAh Mediatek G25 octa-core 2GHz jadi kalau menurutku ini HP kalau kita main di mode HP high fps Ultra harusnya sih lancar harusnya tapi kita nggak nyoba lagi kita tunggu kita bakalan coba dan ini hanya ada nggak ada headset ya jadi hanya ada charger doang udahlah skip aja lah masalah nge-review kalian bisa cek di channel lain kalau kalian mau nge-review HP ini kameranya dan lain-lain itu gimana aku sih enggak enggak terlalu peduli ya yang aku peduliin adalah HPnya ini enak enggak sih buat main game Free Fire langsung kita coba untuk download game Free Fire dulu ya dan sini mungkin agak aku cut lebih dulu main Free Fire enak enggak sih HP Redmi 9 ini ya sampai di sini dulu unboxingnya nanti aku bakal lanjutin ke video berikutnya ditunggu aja guys jadi nih aku pakai high fps only nih langsung aku start ya kita buktiin aja gimana sih spek dari Helio G25 ini gitu Apakah dia lebih baik dari C11 atau sebaliknya nih saya nggak tahu ya kita langsung coba aja tes main mode rang dan disini aku udah coba handset ya dan itu suaranya emang jernih cukup cukup baik lah buat dipakai kita lihat dia masuk ke detik berapa nih detik 19 bisa dikatakan adalah HP ini kurang begitu bagus ya ada performanya ini coba aku ganti dulu kontrolnya guys the maker new demikator baru oke itu agak-agak agak kerasa patah-patah ya gitu ini buat kalian mau beli HP ini silahkan dibeli gitu HPnya harga yang sangat-sangat-sangat-sangat murah daripada kalian beli Redmi 5A mending kalian beli Redmi 9A gitu ya ini udah udah berasa ya patah-patah udah berasa kayak ngelag dan enggak kelihatan nih berapa apa ya berapa ininya yang tulisan di awal itu loh enggak kelihatan dan ini kayaknya aku ngalamin problem ya sinyalnya itu agak berat di angka 300an jadi mungkin aku bakal bermain lebih safe ya wait disini kita pakai wifi aku coba ganti nih pakai sim card aja kali ya kontras dinaikin oke terasa patah-patah tapi ini patah-patah bukan dari bukan dari game eh bukan dari HP ya tapi emang patah-patah dari sinyal mana aku ngelut aja itu susah oke wait ya kita cut sebentar dan ternyata percuma ya emang lagi hujan itu sinyalnya disini agak susah gitu ya aku lanjutin lagi nih nih sinyal udah normal aku main pakai kartu im3 gimana tadi adalah sinyalku parah ya di atas 300 terus buat nggak bisa main itu oke kita coba ganti lagi ini dan oh mulai terasa ya patah-patah kurang enak sih HPnya dipakai main game tapi coba nanti aku main play squad ya aku lanjut main play squad itu di standart aja kali ya nggak usah di ultra jadi kita bisa lihat ini HPnya gimana gitu oke ya oke jadi disini adalah HPnya ketika kalian pakai handset mau on mic itu suara step agak-agak hilang ya agak kecil gitu nggak tahu ya kalau HP yang lain ini ada musuh aku spray dan emang nggak kelihatan patah-patah cuman dari layar ini kelihatan agak berat kelihatan agak berat ya kalau ada musuh oke oke cukup ringan nggak tahu ya temennya belum datang soalnya oke oke ada temennya ya guys cukup lancar ya dipakai jadi oke emm so far so good sih oke 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 ah Maksudnya gak berani maju gitu Ini agak kesat ya Jadi tanganku Agak kesat karena hapenya masih baru Jadi agak kesat sih Coba aku ras aja ya Jangan Kalau diras gini musuhnya pasti menang Aduh Aduh anjing Aduh jongkok lah Ah kambing Mati anjing Ini ah sel gitu Layarnya terlalu kesat anjing Oke lah gak usah lama-lama em langsungnya kita coba di class squad aja lah Ketika ketemu musuh itu ngelag atau enggak kalian aja liat sendiri Aduh kesel buat gue anjing Oke ini adalah kelanjutan dari video tadi dimana itu ketika aku main rank emang bener-bener parah sih Karena Satu ya emang layarnya terlalu kesat nih ya Hape masih baru ya kan Terus juga ketemu musuhnya itu jarang Jadi kalian itu gak bisa nentuin ini hapenya ngelag atau enggak itu kalian gak bisa nentuin sama sekali gitu Oke kita langsung ya coba ini main disini Ini kelihatan loh emang kalau emang HPnya ngelag itu emang kelihatan gitu Cuman kalau untuk speknya sih aku rasa ini masih Masih lebih bagus Realme C11 karena dia pakai G30 ya Tapi gak tau sih Ini karena aku juga belum tes sekali jadi belum 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 terlalu kelihatan nih Oke maksudnya di bawah Oke maksudnya kelihatan Nah jadi ini aduh Ini di bagian audionya ini kayaknya ada problem ya untuk Xiaomi Dan harusnya ini di fix waktu ada updatean Soalnya waktu nembak gini Ada suara teman itu suara suara tembakannya hilang-hilang Karena aku udah off-off in mic gitu Micnya udah aku matiin Oke jadi pas ketemu musuh itu emang HPnya gak terlalu ngelag cukup lancar Masih sangat cukup lancar Cuman di bagian di bagian ini ya mungkin lagi-lagi Aku paling males gitu nyeting hudnya ya kan Buat semua subscribernya aku thank you banget buat kalian Yang selalu support dan nonton video aku ya mungkin walaupun kalian gak nonton sampai full Paling gak aku say thanks ya buat kalian dimana Karena kalian nonton video aku itu Alhamdulillah aku udah tembus 4000 jam Jadi aku cuma nyari 500 subscriber lagi gitu Oh dan HPnya luar biasa guys ternyata Ini baru kelihatan ya speknya Ini speknya udah kelihatan nih Wih anjir Pak speknya udah kelihatan nih Jadi emang tuh Redmi 9 ini emang HPnya bagus ya Dan ini setelah dimainkan beberapa menit baru kerasa jadi ini kayak Kayak mesin tua gitu Dia butuh waktu yang agak lama gitu Supaya panas dan enak dimainkan gitu ya Ini emang baru kelihatan sih speknya Enak cuman minusnya Minusnya ada di bagian ini ya Ada di bagian sound Jadi bagian suaranya tuh Ketika ada tembakan Dan temen kita ngobrol Itu memang suaranya hilang Itu sih minusnya Jadi buat Xiaomi Ya kalau bisa bugnya ini agak di fix ya Karena cukup mengganggu sih buat kita para gamer Apalagi HP ini diciptain dengan prosesor yang G25 ya Dimana prosesor ini diciptain khusus buat game gitu Jadi supaya pembeli juga gak kecewa Jadi buat Xiaomi ya Bisa lah di fix gitu Ini soalnya suaranya hilang gitu Suara stepnya itu ketika nembak musuh itu hilang juga gitu Aduh 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 di enak musuh Kita coba barbarin musuh ya Aku masih bisa menghindar gitu Walaupun udah ditembak Dan ini gak ngalamin delay ya Ya maksudnya adalah Untuk RAM 3GB Tadinya aku berpikir bahwa HP ini tuh lebih bagus daripada Realme C11 yang udah pernah aku review sebelumnya gitu Tapi kenyataannya setelah beberapa menit nih Ini mulai kerasa ya bahwa HP ini emang Ya enak sih Jadi Xiaomi ini emang Produk yang gak pernah berbohong untuk spek gitu Walaupun HPnya gak pernah masuk iklan ke TV Tapi Memang bagus Dan oh ya Untuk pemberitahannya adalah Redmi 9N ini udah gak bisa Remote ya Jadi dia gak bisa didopin TV lagi Ya mungkin kalian penting gitu Main ke rental PS ya kan Main satu jam TV nya dimatiin didopin lagi ya kan Ya kali aja gitu Ya ini ada sekitar 2 minutes lagi waktu Jadi untuk video kalian tahu Dan aku langsung lihat Tusup dari atas Ya dan ini untuk Panasnya sih gak Gak terasa panas ya HPnya Ini HPnya emang terasa cukup Cukup lumayan sih Ini baterai Baterai karena aku mau di 46 ya 46 ya Berarti tadi baru berkurang sekitar 4% 4% 12 menit 4% Wah anjing Ini HP emang bener-bener gila anjing Sumpah Ini HP emang bener-bener gila Baterai nya padahal ini Cuman 5000 mAh loh Kalian bisa lihat sendiri 5000 mAh Tapi kekuatan baterai nya luar biasa sih Padahal ini aku main di mode Ultra 5 fps loh Gimana kalau aku main di standar gitu Ya oke lah Jadi buat kalian kalian silahkan lah dibeli Redmi 9A ini Karena emang HPnya lumayan lumayan enak ya buat kalian main game free player Apalagi kalian turnamen gitu Ya kalian buat turnamen ini pakai HP ini pasti kalah sih Kalau musuhnya pakai iPhone X gitu Eh ih 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 anjing nggak bisa lagi jongkok Tangan ku goblok anjing Tangan ku nggak kepencet lagi-lagi nggak kepencet anjing Ah goblok banget sih Kayaknya harus disetting ulang nih Masih ada sisa 2 match Masih bisa kita setting-setting dulu Besarin dulu Nah mantap sekali Suara step emang nggak kedengeran sama sekali loh Tapi headshot nya enak loh HP nya ini Masih display dari atas nih ya Aku lihat kiri kanan ini masih cukup lancar nih aku kencengin gini Ini layarnya nggak delay ya Cukup lancar nih nggak delay Ini aku lepas Aku nggak delay ya Jadi emang It's okay So far so good Mati lagi Masih ada sisa 2 match lagi Ya disini aku coba untuk serius fokus ya Untuk Supaya performa HP nya tuh kelihatan Jadi buat kalian nih Perhatiin aja nggak usah banyak Nanya Nanya Ya oke Nggak usah banyak nanya Kalian perhatiin aja Ini aku matiin mic Jadi buat kalian semuanya yang nonton ini Terima kasih Dan nanti ketika udah nyentuh Seribu subscriber pertama Aku janji buat kalian Aku bakal bagi-bagi diamond Terutama Buat subscriber subscriber aku yang sering komen first ya Meskipun itu nggak terlalu penting Tapi Ya Kalian udah ngasih lihat Rasanya kalian itu Ngesupport aku dengan Dengan baik dan benar Anjay Ini agak delay ya Ini agak delay Agak delay Agak delaynya Oke Jengkoknya nggak susah gitu Jengkok ini Jengkok ini Jengkok yang sama Jengkok itu Buka Yengkok yang sama Hebatya Sini Jengkok ini disini aduh cuman saya di hit dari sini kalian bisa lihat ya headshot nya itu gampang sekali sangat gampang headshot nya oke sepertinya game akan berakhir sekarang ya thank you buat kalian semua yang udah support akun aku dan ini adalah Redmi 9 adalah produk terbaru dari Redmi ya jadi untuk Redmi 9N ini adalah HP low end ya menurutku udah lumayan bagus lah dibanding sama Redmi 5A atau 6A atau 7A ya kalau 8A emang sih parah ya aku udah pernah ngetest cuman belum sempet waktu itu aku upload ke Youtube cuman nanti kalau waktunya pas aku bakal upload ke Youtube oke segitu aja review hari ini untuk Redmi 9A nya silahkan komentar di video ini kalau ada yang kurang dan terima kasih dan sampai jumpa di video ini